Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh dan yang solia Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Kembali kita berada pada pelajaran dari rumah Materi pelajaran baca tulis Al-Quran Anak-anak semuanya Bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe channel ini Agar kalian semuanya tidak ketinggalan Dari video-video materi pelajaran baca tulis Al-Quran berikutnya Sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini Marilah kita membaca doa sebelum belajar Agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anak semuanya Kali ini kita berada pada pertemuan tiga pelajaran tiga Yakni mengartikan Quran surat Al-Qurais dengan benar Anak-anak semuanya Mari kita ingat kembali pelajaran sebelumnya Bahwa surat Al-Qurais terdiri dari empat ayat Surat ini termasuk golongan surat-surat Makiyah Karena diturunkan di kota Mekah Surat Al-Qurais diturunkan sesudah surat Atin Nama Al-Qurais diambil dari kata Al-Qurais Yang terdapat pada ayat pertama Yang artinya suku Al-Qurais Suku Al-Qurais adalah suku yang mendapat kehormatan Untuk memelihara Ka'bah Anak-anak semuanya Marilah kita perhatikan Arti dari surat Al-Qurais Baik dari arti perkata Maupun dari arti perayat Anak-anak semuanya Berikut ini arti setiap lafat atau kata pada surat Al-Qurais Yang pertama Li'ilafi Artinya karena kebiasaan Quraisin Orang-orang Qurais Ilafihim Kebiasaan mereka Rehlata Bebergian Shita'i Musim dingin Ad'amahum Dia memberi makan mereka Minjuin Dari kelaparan Waswaifi Dan musim panas Faliya'ubudu Maka hendaklah mereka menyembah Robba Tuhan Atau pemelihara Hadalbaid Rumah ini Al-Ladhi Yang Wa'amanahum Dan dia amankan mereka Min khaufin Dari ketakutan Anak-anak semuanya Ada pun arti daripada surat Al-Qurais Perayat adalah sebagai berikut Karena kebiasaan orang-orang Qurais Yaitu kebiasaan mereka Pada musim dingin Dan musim panas Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini Yang telah memberi makanan Kepada mereka Untuk menghilangkan lapar Dan mengamankan mereka Dari rasa ketakutan Anak-anak yang soleh dan yang soliha Demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini Dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini Silakan kerjakan dengan baik Jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu Anak-anak yang soleh dan yang soliha Demikian tadi evaluasi pada pembelajaran hari ini Dan selanjutnya Marilah pembelajaran ini Kita tutup dengan membaca doa Setelah belajar Marilah kita baca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ini istaudi uka ma'alam tani Fardut hu ilaiya indah hajati Walatan sani ya rabbal alamin Anak-anakku semuanya yang berbahagia Sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya Guna penyempurnaan video pembelajaran-pembelajaran berikutnya Dan akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh